Sekarang Nabi Musa cari tempat yang bernama Gunung Nebo Di Gunung Nebo, dari Gunung Nebo, Nabi Musa bisa melihat tanah perjanjian Atau tanah kanaan, atau tanah susu dan madu Tapi Nabi Musa dengan pengusaha Israel dapat hukuman dari Allah Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu Mereka dapat hukuman dari Allah Lagi dia dengan pengusaha Israel Nabi Musa bilang, kawminya Atau kawminya, Mose bilang, idhahb anta warabbuka faqatila Inna ahona qaidun Pergilah anda dan Tuhan, anda untuk bertamburan dan kami mawdudu disini Jadi mereka dapat hukuman dari Allah Semuanya Nabi Musa tidak bisa masuk Dan kenapa Selama empat puluh tahun Karena Allah mau ganti Generasi Nabi Musa Ke generasi baru Semuanya hidup dengan Nabi Musa Semuanya mu'minin Semuanya percaya Tuhan, Allah Tuhan, yang terakhir dari pengusaha Israel Nabi Musa Karena Gunung Nebo Salah satu bergunungan Kiliad Sekarang kita di daerah Bergunungan Kiliad Kiliad Atau Guliad Nabi Musa Sebut di dalam kitab taurat Guliad Bergunungan Guliad Ada tempat namanya Pisgah Lagi nama ini Di dalam kitab suci Di Pisgah ada Gunung Nebo Nabi Musa Harus masuk ke sana Di antara Daerah Amun dan Mu'ab Tapi lebih dekat ke kerajaan Amun Dan Nabi Musa harus masuk Ke sana Lewat kerajaan Amun Tapi Raja Amun Orang-orang Amun Tidak membolehkan Nabi Musa masuk Mereka semuanya Takut sekali Orang ini mungkin menguasai Kerajaan itu Besar Tapi Sekarang Nabi Musa harus masuk Di atas gitu ya Dia mulai melawan dengan Orang-orang Amun pada waktu itu Atau Orang-orang kaum yang bernama Amuriin Amuri Tapi akhirnya Mereka Bila Nabi Musa masuk Karena dia bilang mereka Saya mau masuk Sampai gunung Saya tidak mau tinggal Di sini Saya tidak mau Menguasai Kerajaan ini Atau kerajaan itu Saya Harus lihat Tanah berjanjian Dari gunung Nibu Sampai Nabi Musa Alayhi Salaam Tiba gunung Nibu Tinggal di situ Rapah Tantitapasti Dan akhirnya Nabi Musa Alayhi Salaam Mati di gunung Nibu Jadi Nabi Musa Alayhi Salaam Hidup Mati Sublum Masu Tanah Berjanjian Atau tanah Susu dan lado Atau tanah Suci Dan lagi Allah menghilang Kuburan Nabi Musa Alayhi Salaam Menghilangkan Ahlu Al-Musim Wanya bilang Nabi Musa Hidup di sini Mati di sini Tapi di mana Kuburan Tidak tahu Tidak ada yang tahu Di mana Kuburan Nabi Musa Alayhi Salaam Tapi Di tempat ini Mungkin Allah naik Jasadnya Ke langit Tidak tahu Mungkin masih Di dalam tanah Tapi di mana Tidak tahu Tidak tahu Sekarang Nabi Musa Mati Bangsa Israel Tengok Tentu kepada mereka Siapa Pimpin Bani Israel Tadu Setelah kematian Nabi Musa Alayhi Salaam Yani Joshua Fatah Musa Yusha Binnun Orang Yang Terbaik Pada waktu itu Semwanya Bercaya Yusha Binnun Tegeri Binnun Sayyamin Yani Binnun Binnun Isra'il Setelah Nabi Musa Alayhi Salaam Sekarang Cerita Yang di dalam Al-Quran Cerita Islam Nabi Allah Yusha Binnun Alayhi Salaam Al-Quran Tentara Tentara Untuk Terbuka Kota Jericho Dan Kota Jerusalem Karna Orang Orang Yang hidup Di dalam Kota Jericho Dan Jerusalem Orang Kather Tidak Percai Tuhan Kwaat Orang Kwaat Sekali Tengi Sekali Tia Maw Tentara Yen Kwaat Sekali Tia Mulag Khutbat Bada Kowminyaten Dia Bilag Cerita Kanini Yang Rasulullah Sallallahu Sallam Bilang Dia bilang Mereka Bapak Ibu Orang Orang Yang mau Ikuti Saya Ketanah Perjanjian Tauh Suci Harus Hatinya Tergantung Allah Bukan Dunia Jadi Kalau Ada Yang mau Menikah Dan Sampai Saat Ini Dan Dia Belum Saya Tidak Mau Orang Itu Ikuti Saya Kajar Rasulullah Kalau Ada Yang Punya Domba Domba Dan Domba Dombanya Mau Melahirkan Nanti Saya Tidak Mau Orang Itu Ikuti Saya Kalau Ada Yang Memanggu Rumah Rumah Dan Rumah Rumah Mereka Belum Selesai Saya Tidak Mau Orang Orang Itu Ikuti Saya Ke Tanah Berjanjian Akhirnya Kira Kira 30 Ribu Percaya Nabi Yushah Bin Nun Dan Mereka Bilang Ya Kami Bisa Buka Berbuka Kota Jerusalem Dari Kaum Kalpini Nabi Yushah Bin Nun Masuk Lewat Sundga Yordania Dia Tiba Kota Jericho Karena Kota Jericho Bekat Sekali Nabi Yulam Musa Alayhi Salaam Mulai Pertempuran Dan Dia Melawan Orang Orang Yang Hidup Di Sana Sampai Dia Menang Dan Dia Lanjutkan Perjalanan Ke Kota Jerusalem Ya Tiba Kota Jerusalem Kota Jerusalem Pada Waktu Itu Kota Kuat Sekali Dan Nia Tinggi Sekali Orang Yang Hidup Di Sana Semua Nia Kafir Dan Dan Tenggi Sekali Laghi Jadi Nabi Yulam Musa Nabi Yulam Yusha Abin Nun Baito Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Setelah, kali ketiga Denning Baitul Maktis, Mulai Menhancur Nabi Allah, Yushab, Nulinggan Tengsa Israeel Mulai Masuka, Tana Bergenjan Tauka Baitul Maktis, Mulai Melawan Menyakham Mulai Masuka, Hari Jumaat Seperti Hari Tapi, Hari Jumaat Malam, Sampai Sabtu Malam Apa namanya? Kepada Bangsa Israeel Shabbat Shabbat Shabbat, untuk ibadah saja Ibadah Duduk dan ibadah saja Kalau mereka di dalam pertempuran atau melawan harus berhenti Tapi, kira-kira Nabi Allah, Yushab, Nul Sudah selesai pertempuran itu Dia sudah menang, tapi kira-kira menang Tapi, matahari akan terpenam Nabi Allah, Yushab, Nul Mulai dua kepada Allah Untuk membuat Hari Jumaat, Tanya Dan Nabi Allah, Yushab, Nul Bicara dengan matahari Di langit Dan dia bilang Anda, Abdullah Kamu Putu Allah Saya lagi, Abdullah Anda Dan saya mau Anda berhenti di langit Bukan terpenam Jadi, hari Jumaat menjadi Panjang sekali Sabtu Allah, Yushab, Nul Bisa Menumbah Semua orang-orang kafir yang hidup di Kota Jerusalem Komodian matahari Terpenam Hari Shabbat selesai Dia sudah Menang Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Di dalam hadis Matahari Tidabberna Berarti Dilan Gid Untuk Manus Ya Nia Kepada Yushab Yushab Binnu Dan Sekarang Inshallah Dan Komodian Bintang Israeel Injadi Raja Dawud Al-Malik Dawud David Raja David Al-Malik Dawud Sertai Nabi Allah Yushab